Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong menyatakan belum ada laporan mengenai kasus mabuk kecubung di Tabalong. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNNK Tabalong melakukan upaya deteksi dini. Hal tersebut disampaikan Kepala BNNK Tabalong, AKBP Tukiman, saat melakukan jumpa pers pada Kamis 18 Juli 2024. Tukiman menjelaskan antisipasi dini dilakukan menyusul maraknya kejadian mabuk kecubung yang terjadi di Kalimantan Selatan beberapa pekan terakhir. Pasalnya karena kejadian tersebut menyebabkan beberapa orang korban harus dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan perawatan. Bahkan ada korban yang meninggal dunia akibat diduga mengkonsumsi kecubung. AKBP Tukiman mengatakan, saat ini pihaknya turun langsung menyisir tanaman kecubung ke desa-desa. Dan dari penyisiran tersebut, pihaknya menemukan satu pohon tanaman tersebut di desa Caturkarya dan langsung diantisipasi agar tidak tumbuh kembang di tengah masyarakat. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan yaitu melakukan sosialisasi. Ini baik melalui sepanduk maupun media yang lain. Kemudian yang kedua menyasal yaitu sosialisasi dengan mengandung dari kesepang yaitu di samping kita melakukan P4GN terhadap masyarakat. Di desa-desa, kemudian kecamatan, dan juga kita lakukan di sekolah. Nah ini tujuannya juga memberitahukan kepada masyarakat, antisipasi siapa tahu ya, bukan saja narkotika, tapi ini juga bahaya kecubungnya juga cukup berat, karena ini juga masalah kesehatan. Nah dampak-dampak lain yang tentunya rekan-rekan juga melihat ya, mungkin sampai ada yang meninggal, kemudian yang di dalam dan ingatan dan sebagainya, ini juga menjadi satu-satunya dampak dari kecubung. AKPB Tukiman mengimbau apabila masyarakat menemukan tanaman kecubung agar segera dimusnahkan atau melapor ke pihak desa atau BNNK Tabalong, mengingat kecubung merupakan tanaman liar yang tumbuh di tengah masyarakat. Nova Ariyanti, TV Tabalong melaporkan.